Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudarianto. Seperti biasa, kasus Jalan Jagak Subang pagi ini. Saya akan coba sedikit membahas kembali kasus Subang. Antara ada perbedaan di antara kedua saksi yang diperiksa. Kemarin hanya dua saksi yang diperiksa, yaitu hanya Pak Yosef dan Danu. Yoris tidak diperiksa. Tidak tahu apakah memang tidak diperiksa atau memang dipanggil tidak bisa. Nah, kita tidak tahu. Tapi yang jelas bahwa kemarin itu Yoris tidak ada. Sedangkan di tanggal satunya, Yoris ada. Dipanggil bertiga. Tetapi sekarang, kemarin itu tidak dipanggil. Cuman Pak Yosef dan Danu yang dipanggil. Nah, ada yang menarik adalah bahwa di pertemuan itu ada pertanyaan yang memang saling kuat. Pertanyaan itu saling kuat. Karena memang waktu itu saya sempat mendapatkan info dari salah satu saksi. Kenapa saya bisa bersama dengan mereka? Ya, kebetulan kemarin itu ya, jujur aja kita sempat pulang itu kita ke hotel dulu ya. Karena memang ada seseorang yang memang apa, dia adalah seorang yang memberikan support terus khususnya memang kepada kita. Para youtuber Subang, kita disupport dengan penginapan kemarin itu. Dan sebelumnya juga sama, waktu tanggal satu. Kemarin malah kami disupport dua kali penginapan di malam Jumatnya. Yaitu Kang Heri dan semuanya, Bang Jek dan semuanya. Kemudian malamnya juga kita dibuka lagi kamar di salah satu hotel. Dan lumayan cukup mewah hotelnya. Kita ucapkan terima kasih kepada, dia tidak mau disebutkan namanya, yang tapi adalah sebagai Harley Quinn ya. Tidak mau disebutkan identitasnya, tidak mau. Kita ucapkan banyak terima kasih karena memang betul-betul mensupport. Bukan hanya penginapan, tetapi dari semua. Termasuk makannya, rokoknya, semuanya. Dalam berbentuk uang yang cukup banyak pokoknya, sehingga kita betul-betul tersupport waktu di Polda itu. Dan mengucapkan banyak terima kasih. Dan bukan hanya satu orang, dua orang memang yang men-support kita itu ya. Ada juga waktu itu, waktu hari-hari pertama itu, yaitu yang men-supply air. Air, mineral water, kemudian juga ada beberapa minuman-minuman yang manis-manis. Yaitu kalau tidak salah dari Put Besti, kalau tidak salah dari Ibu Yanti ya. Itu pun sama men-support kita di hari pertama, tanggal satu. Nah, dan ada juga beberapa yang saya lihat di komentar-komentar yang memberikan support-support juga. Yang tidak bisa kita sebutkan satu-satu ya. Nah, ini adalah mereka-mereka yang memang memberikan support kepada kita semua. yang mengawal kasus hubang ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada semuanya. Nah, pada saat saya pulang ke hotel, setelah menyelesaikan sampai pagi jam 3, selesai kemarin itu. Kemudian kita kembali ke hotel. Saya, Bang Yahya, sama Pak Deddy, dan Danu. Kita berempat pulang ke hotel. Kita juga sempat mengajak Bang Cecep, tapi Bang Cecep katanya mau ketemu dulu dengan, apa, Seputik katanya, keluarga Seputik dulu. Jadi tidak bareng sama kami. Kami berempat kembali ke hotel. Dan di hotel itu, kita tidak tidur. Karena tanggung ya, jam 3 kita tidak tidur. Kebetulan kalau Bang Yahya tidur, Bang Deddy tidur, saya tidak tidur dengan Danu. Saya banyak ngobrol dengan Danu di situ. Karena memang Danu juga tidak tidur. Kan Tanya, Uduh, nggak tidur, Engah-engah. Tanggung, katanya gitu. Saya banyak ngobrol di situ dengan Danu. Dan saya ngobrol dari hati ke hati. Sampai jam pagi, sampai jam 6. Dua jam saya ngobrol sama Danu di sana. Sambil ngopi, sambil ngerokok bareng. Nah, justru yang memang ada satu hal yang saya nanyakan bahwa apa yang dipertanyakan di tadi, di apa namanya, di pemeriksaan itu, bahwa dipertanyakan dari mulai tanggal 14 sampai tanggal kejadian. Jadi, itu sesuai dengan yang disampaikan oleh kuasa hukumnya ya. Tapi bukan Pak Ahmad Topan, tapi asisten dari Pak Ahmad Topan Sudirjo. Bahwa dipertanyakan tanggal 14, 15, 16, 17 sampai tanggal 18 itu gerakan-gerakan Danu itu kemana saja. Nah, ada yang menarik. Ada yang, mohon maaf. Ada yang menarik ya. Apa? Yaitu adanya kalau saya bilang itu saling kekuh, saling pegang pegang-pegang prinsip. Saya lupa apatah tanggal 14 sampai tanggal 15 yang katanya menurut Pak Yosef, Danu itu datang ke rumah pada malam hari dan bertemu, katanya sempat bicara sama Ibu Tuti. Dan seperti itu disampaikan oleh Pak Yosef, kalau tidak salah dulu ya. Bahwa Danu datang malam-malam ke TKP dan bertemu dengan Ibu Tuti. Nah, di waktu yang bersamaan, Danu tidak mengiyahkan bahwa Danu tidak datang. kemudian saya bertanya, kemana kalau gitu Danu? Ke arah, perginya ke arah timur. Ya. Kan ini sebenarnya sesuatu hal yang jelas sebenarnya. Kalau misalkan Pak Yosef mengatakan Danu datang pada tanggal sekian, kemudian ketemu Ibu Tuti bicara. Terus Danu tidak mengiyahkan datang ke sana, tapi pergi ke arah timur. Apa ya? Ini kan sesuatu hal yang jadi saya itu berpikir. Gini kalau yang datang misalkan ini. Kan itu datang tuh orang yang datang itu ya. Gede gitu loh badannya. Kemudian Pak Yosef mengatakan bahwa Danu datang. Tapi Danu bilang, saya tidak datang. Jadi berangkat ke arah timur. Ke arah timurnya. Nah. Gini saya pikir. Kalau misalkan gini. Kalau misalkan di persidangan ini ya. Maka yang menang itu adalah yang punya bukti. Bukti apa? Bukti pembanding. Atau bukti penguat. Pada saat Pak Yosef mengatakan bahwa Danu datang ke sana. Ke TKP di tanggal saya lupa lagi apa 14 apa 15 ya. Malam hari datang ke TKP. Itu harus ada pembanding. Harus ada penguat. Apakah ada orang lain yang memperkuat bahwa Danu datang ke sana? Ya kan? Siapa lagi yang ada di sana? Yang ada di sana cuma ada alam marhumah. Alam marhumah ini sudah tidak ada. Siapa lagi yang akan memperkuat pernyataan Pak Yosef bahwa Danu datang ke sana? Tidak ada lagi jumpa Yosef. Ini akan lemah kalau misalkan di di konflortir atau misalkan di persidangan ini akan lemah. Lain halnya kalau kata Danu kata Danu gini saya tidak ke sana bang saya berangkat ke arah timur menjumpai seseorang di sana. Saya tidak usah sebutkan orang ya. Menjumpai seseorang di sana ke arah timur. Nah ini yang jadi akan dikuatkan oleh orang itu nantinya yang ditemuinya. Ya betul tidak Danu ke sana? Ini yang akan menguatkan. Ini berarti Danu akan menang kalau istilahnya ya kalau istilahnya diadukan atau di pengadilan ya Danu akan menang. Kenapa? Kalau misalkan dia berangkat ke arah timur itu ketemu berjumpa dengan seseorang dan orang itu mengatakan misalkan betul Danu ketemu saya yaudah Danu berarti menang kalau gitu. Karena Pak Yosef kan mengatakan bertemu seseorang ke sana tapi kan tidak ada yang melihat penguatan gitu loh. Nah ini kan akan lemah nantinya. Nah pertanyaan begini apakah hal-hal yang demikian akan ngepek kepada kasus ini? Ya maksudnya akan menjadikan jalan-jalan menuju ke sana agak susah memang apa kaitannya? Karena jaraknya memang cukup 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 jauh ya jaraknya cukup jauh ya kalau misalkan 14-15 berarti ke-17 itu kan lewat dua hari sebenarnya. saya sih yang lebih cenderung sebenarnya adalah kesaksi Pak Dedian. Saya lebih cenderung ke sana. Dialah orang yang paling terdekat kepada kematian. Maksud gini jam kematian katakanlah dari mulai jam 12 malam yang terdekat itu adalah orang yang lima orang itu yang sekatanya dibilang ada melihat tapi kan tidak bisa dibuktikan karena hanya melihat tidak ada orang yang apa namanya tidak ada yang melihat perbandingan cuma dia mengatakan di dalam motor itu kan tetapi kalau Pak Dedian itu jelas karena dia sempat bicara dengan Pak Yosep ada pembanding ada yang menjelaskan oh iya benar Pak Dedian di sana nah sekarang sebenarnya saya lihat Pak Dedian Pak Dedian apa yang dilihat pada saat Pak Dedian datang sampai saya lebih cenderung ke sana dibanding kepada antara perdebatan antara Danu dan Pak Yosep di tanggal 14 atau 15 dibanding itu kan masih jauh walaupun memang adalah kalau misalkan apakah ada apakah demikian ya bisa tapi kan terlalu jauh jaraknya sehingga bagi saya itu tidak ngepek seperti itu nah banyak juga hal yang diceritakan oleh Danu di obrolan saya di pagi hari itu ya saya saya curhat-curhatan dari hati ke hati gitu ya kan ya banyak lah tapi kan tidak bisa saya sampaikan disini lagi pula kan Danu punya pendampingan hukum saya tidak bisa bicara banyak cuman ada yang aneh bukan aneh apa yang menggelitik saya saya bilang gini podcastnya dengan saya Danu menolak tidak mau aku naun gak mau di apa gak mau podcast ah gak mau aja bang saya yang rayu terus Danu supaya mau podcast dengan saya dia tidak mau tidak mau jadi kuat pegang mohon maaf mohon maaf bang saya gak mau podcast oke deh saya paham kalau gitu ya saya tanya aku naun sih kok gak mau podcast dengan saya ya sebenarnya bang ini juga saran dari pihak menyidik juga supaya jangan terlalu di obral terus apa namanya ininya apa biar kalau mau ngobrol katanya langsung aja ke penyidik gak usah disana oh iya baiklah kalau begitu saya bilang tidak apa-apa nah ditakutkan katanya takutnya nanti ada apa pernyataan yang di BAP demikian tapi di luar demikian jadi berbeda seperti itu jadi lebih baik bicara disana-sanya oke nah cuman sekali lagi bahwa apakah perbedaan-perbedaan ini nantinya akan dilakukan oleh pihak penyidik ke arah konportir ya karena isu-isunya untuk ke depan ada acara konportir nah saya juga tidak tahu ya tetapi pada saat dikonportir apakah ini juga akan jadi ngepek apa tidak karena gini kalau hanya satu suara itu akan susah untuk bisa diperkuat untuk bisa ditetapkan bahwa yang bersangkutan salah dan benar karena apa yang benar dan akan dikuatkan adalah jika ada kesaksian dua orang saksi untuk bisa menentukan bahwa ini benar dan tidak kalau hanya satu orang kenapa karena orang bisa saja mengaku-ngaku oh dia datang jam sekian datang jam sekian kalau hanya mengaku-ngaku saja bisa kalau tanpa ada orang pendamping yang mengiyahkan seperti itu karena hubungannya kan itu nanti di pengadilan akan kuat dan tidaknya itu ya itu sekali kalau yang kuat itu kalau ada pembanding ada penguat saya mengatakan bahwa ini begini-begini tapi kalau tidak ada yang mengiyahkan orang lainnya susah seperti itu nah apakah kedepannya akan terjadi konportir diantara Danu dan Pak Yosef kita tunggu saja kemudian apakah kedepannya Yoris juga akan ada pemanggilan ini pun masih kita menunggu juga apakah kedepannya akan ada saksi-saksi yang dipanggil isu-isunya katanya dengar-dengar ada beberapa orang yang ada di sekolah atau di YASAN akan dipanggil semua itu baru gosip-gosip nanti kita tunggu saja kemana arah penyidik sekarang terfokus ini akan sangat ramai kedepannya saya mengatakan waktu di awal-awal bahwa BAP-AP yang kemarin sampai pagi itu adalah babak awal sekarang sudah mulai bergerak babak ke atas sampai kapan kita tunggu saja yang penting kita tetap optimis kenapa keseriusan dari penyidik kita lihat di 2 kali BAP di tanggal 1 dan tanggal kemarin tanggal 8 itu betul-betul disaksikan oleh direktur oleh pimpinan pimpinan tertinggi di bagian apa namanya di bagian di bagian ini ya kalau misalkan disana ada di tereskrim um orang petinggi disananya langsung memantau langsung standby disana dan sama-sama pulang juga di pagi hari itu dipantau berarti ini sangat-sangat serius sangat-sangat serius mudah-mudahan keseriusan sekarang ini bisa membuahkan hasil yang sangat bagus kita berharap karena saya juga melihat ada pergerakan-pergerakan yang sangat dinamis atau beda dari sebelumnya gitu dari beberapa saksi yang dipantau kemudian dipanggil ini sangat-sangat berbeda ya dari sistem-sistem yang disampaikan di pada saat di BAP walaupun saya tidak melihat tapi kan ada info-info gitu ya sistemnya begini itu sangat luar biasa mudah-mudahan keseriusan daripada penyidik sekarang ini ke depannya akan menghasilkan sesuatu mungkin butuh waktu yang agak sedikit lama nih ke arah penetapan bakal agak lama ini waktunya kita tunggu saja bersabar berdoa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati